Bapak Bambang Raharjo Seharinya hanya seorang ibu rumah tangga dengan 6 orang anak Anak terakhir beliau adalah penderita hemophilia Hari ini saya berkesempatan berbincang dengan Bapak Raharjo dan istri Salah satu peserta JKN KIS yang rutin menggunakan pelayanan kesehatan Perkenalkan nama saya Bapak Bambang Raharjo, usia 47 juta Seharinya saya bekerja sebagai juruparkir di MM kita Tegang Jalan Berkudur Ini anak saya Priya Tirgantara yang dipunis dokter menderita penyakit hemophilia Lalu itu anak saya menderita muta-muta, panas tinggi Tau-taunya dibawa ke rumah sakit dia mengalami pendarahan otak Sampai dua minggu di rumah sakit akhirnya dia mengalami kejang-kejang koma Ternyata dia hemophilia Setelah koma, anak saya dibawa ke ruang SU Waktu itu belum menggunakan KIS program JKN Saya disarankan sama teman saya suruh ngikut JKN Dan alhamdulillah kalau tidak memakai JKN Aku tidak tahu anak saya waktu itu sempat kejang Biayanya sangat mahal sekali waktu itu Saya terima kasih sekali sama program JKN PIS Karena kalau tidak gimana nasib anak saya yang ini hemophilia yang biayanya Mungkin sekali suntik 3 juta setengah Aku nggak mampu mau jual apa Sedangkan suami saya kerjaannya sehari-hari Cuma jumpa bir kalau malam Jika malam buat makan aja susah Ayo budang ikutin program JKN KIS Terima kasih JKN KIS Yang perlu membantu kami, keluarga kami Supaya anak bisa Bisa sehat kembali Bisa dijaga kesehatannya Terima kasih JKN KIS Ayo yang belum daftar JKN KIS Ayo segera daftarkan diri ke JKN KIS Dan sosok salah satu pahlawan JKN KIS kali ini Adalah Ibu Triikva Perkenalkan nama saya Ibu Tulus Triikva Umur saya 34 Saya sehari-hari merawat anak Saya terdaftar menjadi peserta JKN KIS ini Sejak awal tahun 2015 Sebagai peserta mandiri Selain untuk melindungi saya dan keluarga ketika sakit Juga untuk membantu sesama peserta JKN KIS Yang membutuhkan Setiap bulan saya selalu rutin Lakukan pembayaran sebelum tanggal 10 Melalui aplikasi mobil banking Untuk yang belum menjadi peserta Segera mendaftar program ini Karena dibutuhkan jutaan cinta Untuk membangun bangsa yang sehat Hari ini Bapak Bambang Rahajo Berkesempatan bertemu dengan Ibu Triikva Salah satu pahlawan JKN KIS Yang rutin membayar iuran Saya usahakan terima kasih pada Ibu Yang telah menjadi peserta Dan rutin membayar iuran JKN KIS ini Sama-sama Pak Program ini sangat bermanfaat Bagi masyarakat Dan saya berharap program ini Terus berlanjut Dan semakin baik lainannya Terima kasih BPSSELTA Terima kasih JKN KIS Kita Pancasila Bersatu Berbagi Berprestasi